Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips tentang latihan di rumah hanya dengan menggunakan barbel kemudian saya pakai ini namanya easy bar ya, karena ada bentuknya agak keriting begini ya, disebutnya namanya curling bar ya, kita bisa melakukan berbagai gerakan hanya dengan menggunakan barbel seperti ini banyak sekali gerakan bisa dilakukan di rumah, nanti teman-teman secara kreatif bisa memilih satu-satu bertahap, pelan-pelan, tidak harus digabungkan satu-satu, gak apa-apa tapi saya akan lakukan gerakan, semuanya menjadi satu supaya teman-teman bisa ada ide gerakan-gerakan apa yang teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan barbel ini ya yuk langsung kita lakukan teman-teman lihat ya disini ya, kaki kanan satu hit pan, kaki kiri di belakang supaya posisi saya lebih enak nyaman, saya lakukan yang dengan bicep prop saya mau pakai ini buat tricep, bisa juga saya lakukan pegangannya saya ambil atas saya posisi badan pas turun sedikit turun lihat posisi bagun saya tidak terlalu ke belakang, tapi tetap ke depan lihat tricep, extension turun turun sampai bawah turun sampai bawah turun sampai bawah tarik dari hidung buang dari mulut buat bahu kena bahu bagian depan namanya shoulder brace latihan back yuk disini kita taruh kita pegang yang lebih lebar kita lakukan yang namanya seperti rowing rowing bent over gerakannya adalah sebagai berikut seperti nongkrong santai kita lepas kita tarik taruh di pusat berikutnya kunci back mau agak majuan sedikit boleh mau agak munduran sedikit baiknya tetap kunci boleh yang lainnya deadlift turun ke bawah kita ambil turun ke bawah kita ambil turun ke bawah turun ke bawah kita rasakan yang melakukan angkatan adalah pinggang kita kaki bantu tangan cuma dicantaukan saja yang utama adalah pinggangnya pinggangnya boleh mengkombinasikan antara deadlift row deadlift row mana lagi yang bisa dilakukan dengan menggunakan barbell kita lakukan squat gerakannya teman-teman lihat sederhana buang 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 teman-teman lihat ya posisi kaki saya waktu saya turun posisi kaki bagian belakang tepat di tengah-tengah paha saya satu lagi dengan menggunakan dumbbell kita bisa lakukan yang namanya lunges buang kaki satu di belakang paha depan saja pindah kakinya fokus ke paha bagian depan teman-teman lumayan ya capek demikian beberapa gerakan yang teman-teman bisa lakukan lakukan satu-satu bertahap pelan-pelan istirahat kurang lebih satu setengah menit sampai tiga menit diantara gerakan-gerakan tersebut nah setelah itu teman-teman ulang lagi saya ucapkan terima kasih dan informasi ini bermanfaat thank you